Anda kembali menyaksikan program berita utama, saudara bersama saya, Elgin Fridianto. Kita akan bahas Richard Eliezer, terdakwa yang juga berstatus penguak fakta atau justice collaborator, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, pernah mengatakan bahwa Putri Candrawati, istri dari Ferdisambo, mengetahui semua skenario yang dibuat suaminya dalam kasus pembunuhan Yosua. Eliezer menyebut saat Ferdisambo menjelaskan skenario tembak-menembak di lantai tiga rumah, di sana juga ada Putri Candrawati yang turut mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu, benarkah keterangan yang diberikan Sambo CS merupakan bagian dari skenario? Jika iya, mampukah Eliezer meyakinkan majelis hakim? Saudara setelah skenario tembak-menembak antar polisi, terbongkar. Motif pelecehan seksual pada Putri Candrawati jadi cerita baru Ferdisambo yang dijadikan alasan mengapa dirinya membunuh Brigadir Yosua. Di persidangan saudara, Sambo sempat menceritakan dengan detail bagaimana Yosua merkosa istrinya di rumah pribadinya di Magelang, Jawa Tengah. Ia pun mengaku, kesal mendengar apa yang diklaim dialami istrinya itu. Perkosaan, Yang Mulia. Kemudian dia mengancam juga dan mengempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya, Yang Mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali, Yang Mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya, Yang Mulia. Saudara dugaan pelecehan seksual sebagai motif Sambo melakukan pembunuhan terhadap Yosua sempat digali jaksa, penuntut umum saat menghadirkan ahli kriminologi dari Universitas Indonesia di persidangan. Dalam keterangannya, ahli justru herat. Dengan terdakwa Ferdisambo yang tidak melakukan upaya visu terhadap Putri Candrawati yang mengaku mengalami pelecehan seksual. Menurutnya, sebagai perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal seharusnya Sambo paham proses hukum sehingga meminta istrinya melakukan visu sebagai bukti adanya dugaan pelecehan. Jaksa pun mempertegas apakah dalam kasus ini pelecehan bisa dijadikan motif. Ahli menjawab, tidak bisa. Karena tak cukup bukti, ahli justru menilai ada kemarahan lain yang jadi sebab terdakwa menyusun rencana pembunuhan Yosua. Bagi seorang perwira tinggi Polisi, dia tahu kalau periswa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visu yang diperoling. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada Putri untuk melakukan visu agar supaya kalau mengandu kepada polisi, alat putrinya cukup. Pernyataan Putri Candrawati soal penembakan Brigadir Yosua juga masih kontradiktif, sodara. Dalam satu momen sidang, Putri sempat bersaksi bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui rencana penembakan Brigadir Yosua. Namun, dalam momen sidang lainnya saat ditanyai majelis hakim, Putri mengakui mendengar suara tembakan. Dan setelah itu menutup kupingnya di dalam kamar rumah Dinas Ferdisambo di Jalan Durian 3, Jakarta Selatan. Jadi, apakah Putri benar-benar tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu adanya peristiwa penembakan Yosua? Kepan, sodara mendengar suara tembakan. Saya waktu itu sedang istirahat, sedang tidur di tempat tidur. Terus saya mendengar seperti suara-suara gitu ribut-ribut, terus tiba-tiba terdengar letusan. Berapa kali, sodara, dengar letusan? Beberapa kali. Apa yang sodara lakukan saat sodara mendengar suara letusan? Saya di kamar tutup telinga dan saya takut. Sodara di kamar tutup telinga dan takut. Sodara kita beralih ke pengakuan Richard Eliezer lainnya soal keterlibatan Putri dalam rencana pembunuhan Yosua. Yakni, saat mantan Ajudan Ferdisambo itu mengaku di persidangan mendengar sayup-sayup Ferdisambo berbicara dengan istrinya soal CCTV. Eliezer lebih lanjut menjelaskan CCTV yang dibicarakan ini adalah CCTV rumah Duren 3. Selain CCTV, Sambo dan istrinya juga berbicara tentang sarung tangan. Selain itu, Eliezer juga mengungkap di persidangan soal betapa emosinya Ferdisambo kepada Yosua. Eliezer mengatakan saat Sambo berbicara dengan dirinya, Sambo dengan raut wajah emosi sempat menangis. Sambil mengatakan bahwa Yosua itu kurang ajar. Sambo pun sempat bilang dengan nada yang penuh emosi, Yosua harus dikasih mati. Setelah itu, baru Sambo mengutarakan skenario penembakan Yosua. Termasuk saat Eliezer diminta membunuh Yosua. Bapak nangis, tapi marah emosi. Jadi habis ngomong berhenti, nangis lagi. Saya bilang, pokoknya saya sudah diam pada saat itu Yang Mulia. Baru dia ubah posisi Yang Mulia. Dia ubah posisi begini, agak maju begini Yang Mulia. Baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Baru dia bilang, begitu ke saya Yang Mulia. Saya cuma diam aja Yang Mulia, saya diam aja. Saya bilang, saya lihat ke bapak kan bapak nangis. Baru bilang, nanti kamu yang bunuh Yosua ya. Karena kalau kau yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, gak ada yang jaga kita. Saudara bukti keterlibatan putri lainnya yang diungkap oleh Eliezer. Yakni di saat putri memintanya untuk membereskan barang-barang milik Yosua. Setelah peristiwa penembakan terjadi. Setelah itu dengan detail, Eliezer berserita. Putri meminta dirinya untuk menghapus sidik jari Ferry Sambo. Yang mungkin masih saja menempel pada barang-barang milik Yosua. Barang-barang almarhum ada yang di laundry, jadi plastikan-plastikan semua. Baru tas-tasnya sendal sama ada uang di dalam tas itu. Dompet, KTP, dan segala macam itu. Jadi kami disuruh bersihkan. Jadi disuruh pakai disinfektan, barulah pakai tisu. Kata ibu PC, mau hilangin sidik jarinya Pak Efes. Karena Pak Efes sempat peristiwa barengnya aman. Itu ngomong ya, terawak-peristiwa ngomong. Dan saudara Eliezer juga memastikan Putri mengetahui adanya iming-iming imbalan dari Ferry Sambo dan Putri setelah Richard menghabisi nyawa Yosua. Meskipun itu kemudian dibanta oleh Putri Chandrawati. Eliezer melalui kuasa hukumnya mengaku memiliki bukti foto keberadaan Putri saat Sambo memberikan imbalan pada Eliezer, Ricky, dan Kuat. Karena telah mengikuti perintah Sambo membunuh Yosua sesuai dengan skenario yang dirancang. Iming-iming imbalan yang dijanjikan yakni berupa uang dan telepon seluler baru. Dari semua kesaksian yang diberikan Eliezer itulah kemudian salah satu ahli kriminologi yang dihadirkan di persidangan menyimpulkan bahwa pembunuhan Yosua telah direncanakan. Itu adalah bagian dari perencanaan termasuk bagaimana cara mempengaruhi proses agar supaya tidak diidentifikasi sebagai suatu peristiwa pembunuhan. Dan itu biasanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan selalu berusaha mencari posisi yang lebih unggur baik terhadap korban maupun terhadap proses. Terima kasih.